caranya loading nanjak ya menggunakan speed c baru bisa naik dari tanjakan jadi kalau kita loading nanjak seperti ini teman-temannya lagi ke maju harus pakai speed c ya harus pakai speed c baru bisa naik teman-teman ya kalau saat itu tidak bakalan naik kalau dengan muatan penuh nah itu dia teman-temannya kalau muatan penuh tidak bakalan terkesi seperti ini ya posisi loading nanjak jadi PC nya di bawah ya ini sangat berbahaya sebenarnya ekstrim jadi harus berhati-hati operasikan dt nya ya jadi di waktu star mau jalan harus menggunakan gear speed c andalan dt hino ya kalau pakai speed 1 pasti engine mati teman-temannya teman-temannya ini muatannya full gitu dia muatan full seperti itu sahabat ya ini pantat di bawah bubbing di atas mengarah ke langit ini cara loading yang sangat ekstrim karena posisinya yang di loading batu baranya teman-temannya ini tempat untuk menampung air dari atas ya air dari atas meluncur turun ke sini jadi nanti kalau sudah diambil batu baranya sahabatku air dialihkan ke kolam itu ya jadi yang di sebelah sini bisa diambil lagi ya batu baranya nah begitu dia nanti kita lihat dt hino nya mendaki dengan beban muatan penuh ya nah bapak pengawas melocat turun makin panasnya matrik matahari dia pakai jaket sahabatku ya oke sudah naik jadi ya oke oke lagi menanjak hino nya dengan muatan berat seperti inilah sana obi ya ramai ya yang ngomong nanti oke masak-masak pakai batu masak-masak itu hei itu namanya bapak peli itu papi pouding itu paling sempurna dia matai itu pouding berkumpul lagi tapi ya nanti pouding lihat deh cek ayah-ayah apa pouding nanti kembali lagi kita ntar itu baru disusun di lubangnya itu baru dikasih tau daun-daun apa alang-alang itu dikasih sayur-sayur itu tutup sama papi yang sudah dibunah di atas minyak papi itu lampi di siap mata semua itu ini lah hino muatan batubara ditanjakan tidak lama lagi ya selesai lah hari ini info dari pak itu sedih pak apa namanya tadi pak danel oke teman-teman ini kita punya konco-konco pada lagi damping nih sahabatku ya damping muatan ini sudah mau jam istirahat kita mau istirahat ya nanti lagi gua muatan teman-teman maju-maju pintunya tak lipat nah maju harusnya kalau mundur teman-temannya jangan terlalu mepet di pintu jangan terlalu mepet ditumpukan kesian pintunya jadi ingat teman-teman ya kalau bawa detik mundurnya ditumpukan jangan terlalu mepet kalau pakai pintu nah seperti ini ada jaras setengah meter jadi pintu bisa terbuka teman-teman ya makanya kadang-kadang teman kita suka jumping karena dia mundurnya terlalu mepet ya itu ya sahabatku ya jadi kalau mundur kasih jarak setengah meter baru damping ya biar tidak terjepit pintunya ya teman-teman ya oke ini dia kita lihat batubara sudah bertumpuk bertumpuk ponton sudah siap di loading di belakang nah itu dia oke teman-teman ya ponton sudah datang habis jam istirahat kita isi ya nah ini ya habis jam istirahat kita isi pontonnya teman-teman ya karena kita mau makan dulu sebentar istirahat satu jam ya baru lanjut mengisi pontonnya oke kurasa cukup sampai disini ya teman-teman ya semoga di konten-konten di berikutnya ketemu lagi ya semoga anda selalu sehat semua penggemar-penggemar akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati